Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Tukang Muslim Di video kali ini saya membuat rak bunga dari besi Dengan bahan yang cukup sederhana ini hanya menggunakan besi lapan dan besi anamini Untuk rak bunga model seperti ini sebenarnya cukup sederhana Akan tetapi ini cukup banyak peminatnya karena tampilannya yang cukup menut Untuk kisaran harga ini sekitar ya atau gak nyampe 100 ribuan Karena ini hanya menggunakan besi lapan mili dan besi anam Pembuatannya pun tidak terlalu sulit Yang penting sudah ada alat bending untuk besinya Misalnya ini sangat mudah, sangat praktis, sangat hemat bahan Dan dijual cukup tinggi harganya Baik dan untuk tidak memperpanjang waktu dan tidak menghabiskan kuota anda Ayo kita menuju kepada proses pembuatannya Untuk tahap pertama sebenarnya sebagaimana biasa yaitu pembuatan rangka Namun karena saya rasa itu cukup mudah Jadi disini saya langsung pada proses bending besi lapan Karena ini ternyata setelah saya lihat ini beda-beda caranya Ada yang ujungnya lurus dan ada yang bengkok semua atau bengkok seluruh besinya Dan ini saya memakai atau saya menggunakan semua besinya bengkok Dan usahakan semua ukurannya sama Karena itu sangat menentukan bagaimana posisinya nanti Atau bagaimana proses mudah atau sulitnya nanti pada saat dipasang Dan ini dia sudah jadi Jadi totalnya semua ada 8 buku Di sebelah kiri 4 Di sebelah kanan 4 Setelah selesai kita langsung pasang saja Ya untuk pemasangannya pun ini sangat mudah Yang penting kita sama ratakan semua ukurannya Jadi ukuran besi yang bengkok itu sama Dan ukuran ujung dari besi yang bengkok itu juga semuanya sama Jadi ini diukur dulu Ya sampai berapa senti Untuk ujung besinya Ya jadi ukuran cuma satu Itu di ujung besinya Ada pun di atas Itu sudah menyesuaikan Karena sama semua ukuran besinya Untuk saya pribadi Saya sangat merekomendasikan Untuk membuat Raks model seperti ini Ya selain banyak peminatnya Juga sangat mudah Proses pembuatannya Dan selanjutnya ini sudah jadi Untuk rangkanya Rangka secara keseluruhan sudah jadi Ya Selanjutnya tinggal pemasangan Dudukan portnya Atau jari-jari Di bawahnya Dan ini kita langsung pasang saja Pemasangannya pun masih sangat mudah Sebenarnya yang sulit itu Hanya Pembuatan mahal dari tiangnya Ya itu memang agak sulit Tapi setelah itu Semuanya Semuanya sudah gampang Ya termasuk tadi Pembengkokan besinya Atau banding besinya Juga ini pemasangan jari-jari-jari Tinggal diukur Untuk jaraknya Ya Karena supaya juga kuat Karena ini jaraknya saya pakai 5 cm Ya jaraknya 5 cm Rata-rata 5 atau 4 cm itu sudah cukup kuat Untuk ukuran tingginya ini sekitar 160 cm Jadi kalau misalnya mau potong panjang Tiang keseluruhannya Ya dan Untuk sebelah ini Itu sekitar 3 meter 80 ke atas Ya sekitar 390 lah Hampir 4 meter Jadi setelah di bengkok Itu tinggal 1 meter 60an Ya selesai sudah jari-jarinya Ini selanjutnya tinggal di gurinda Atau dihaluskan semua yang masih ada Bekas-bekas rasnya Jadi untuk ukuran Lebar yang di samping Itu saya Potong 20 23 atau 22 cm Dan ini sudah selesai Proses pengecetan juga sudah Untuk Dicetnya Cukup menggunakan kuas saja Lebih hemat Daripada disemprot Karena Ini besinya cukup kecil Ya permukaannya Sangat kecil Jadi Supaya tidak boros cet Saya sarankan pakai kuas Dan untuk rak seperti ini Saya rasa cocoknya Memang dia di Gorongan Atau di teras Ya ini cocok Dan untuk selanjutnya Saya akan membuat Rak bunga yang khusus Dalam ruangan Ya ini terbuat dari Besi holo Ya jadinya khusus nanti Untuk dalam ruangan Baik Ini dia Untuk selanjutnya Dan bagi kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe Bulu channelnya Dan berikan pembicinan Agar kamu tidak Ketinggalan video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton